Halo guys selamat sore ya apa kabar semoga dalam keadaan sehat semua ya Hai kali ini kita Hai kali apa namanya kita membicarakan tentang ini ya guys mesin USB ya yang bisa Bluetooth gitu ya ini kan banyak dijual sekarang ya guys udah udah cukup lama ya dan ini di pasaran banyak ya guys macamnya banyak kemudian bentuknya ukurannya ya juga beda-beda jadi sebelum kita memasang unit ini ya di berbagai perangkat seperti speaker aktif atau tip mobil atau head unit mobil ya itu kan kita membeli ya di toko eh jadi sebegitu banyak eh produk ini dijual di toko ya kita juga harus hati-hati ya karena enggak semuanya eh standar-standar mutunya itu dimiliki oleh mereka walaupun berbarang-barang begini ya rata-rata sama harganya ya mungkin empat puluh ribuan empat puluh lima ribuan ada juga yang mungkin sedikit lebih mahal jadi perangkat ini yang perlu kita kenali dulu guys ya pertama kalau kita bertanya di toko atau ya mungkin kalau kita nanyanya itu pakai bluetooth-bluetooth gitu ya Nah itu jadi ada ada dua macem guys ya Hai ada juga Bluetooth itu yang versi USB yang dicolok ke laptop guys jadi ukurannya itu sebesar marka reader ya Hai jadi jangan jangan salah ini jangan salah beli ya yang model begitu Hai adalah untuk memancarkan Hai gelombang Hai bluetooth-nya jadi itu transmitter guys Hai pemancar gelombang bluetooth sama sekali enggak ada proses guys eh untuk sinyal audio gitu loh guys yaitu jadi itu dia berupa mono Hai cuma untuk sebagai transmit sinyal pembawa bluetooth gitu dari laptop misalnya dari modem-modem itu router ya router internet dan lain sebagainya ya guys Nah jadi harus hati-hati jangan sampai terbeli seperti yang model begitu nah kalau yang model untuk penggunaan musik itu ada tertulis disitu guys seperti ini kan ada musik speaker katanya begitu ya guys nah Hai dan Hai untuk produk yang seperti ini ya Hai seperti tadi saya bilang ada yang standar kualitasnya itu itu mempunyai syarat ada juga yang enggak ya Hai jadi terkait dengan kualitas kerjanya itu guys Hai di dalam mesin bluetooth itu kan ada namanya itu nanti muting ya muting jadi kerja eh mesin bluetoothnya osilator bluetoothnya itu kan bekerja itu dengan frekuensi tinggi ya guys Hai jadi ketika lagu itu berhenti atau lagu itu dimulai Hai jangan sampai mesinnya itu enggak mau berhenti gitu ketika lagu di stop Hai nah mesin itu masih kedengaran gitu ke dalam sistem audio berupa bunyi puput bunyi dengung dan lain sebagainya lah pokoknya ya Hai jadi itu yang standarnya itu jelek ya Hai eh Hai artinya mesin-mesin bluetoothnya itu Hai seenaknya aja bekerja begitu jadi diperintah untuk stop ya dia atau atau begini kita nah optionnya mode kita 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 rubah misalnya dari dari auks misalnya ke bluetooth atau dari atau ke radio ya itu nanti Hai eh misalnya begini di sistem auks yaitu lain in ya jadi itu sinyal dari laptop dari laptop atau dari HP ya Nah itu kan kita colok ke kabel disini guys via kabel ya itu auxiliary auxiliary namanya ya Nah itu kalau yang kualitas jelek Hai mesin bluetoothnya tetap nyala jadi Hai ada bunyi kayak suling dan lain sebagainya lah ya dengungan dan lain sebagainya Nah itu tadi maksud saya jadi bagaimana memilihnya ya Anda Anda lihat ya di sini ini ada perangkat-perangkat yang cukup ramai ya seperti ini Hai nah jadi seperti IC IC nya ini cukup cukup banyak gitu ada di 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 apanya ini di papan PCB nya ini ya ada-ada seperti ini kakinya kan rame nih ya ukurannya juga relatif besar ya Hai nah kemudian ini regulator kalau yang seperti ini ya jadi kerjanya mesin ini seluruhnya termasuk display angka itu kerjanya kan 5 volt DC ya ini regulatornya ini nih jadi ketika kita beri catu dari luar nah eh apanya namanya itu adaptornya catunya ya bisa lima pol bisa enam pol bisa tujuh pol sampai sembilan pol sampai dua belas pol namun usahakan jangan lebih dari sembilan pol nah misalnya ketika dua belas pol sementara keperluannya disini kan lima pol mesinnya jadi dua belas kurang lima berapa ada kelebihan tujuh kan nah tujuh itu nanti dikalikan dengan eh konsumsi arusnya sekitar lima puluh miliamper regulatornya ini relatif lumayan panas Hai yaitu panasnya itu what terbuang Hai yang kita pakai justru kan lebih kecil daripada yang terbuang itu namanya mubazir jadi di jaman krisis energi seperti sekarang guys kita tuh harus berpikir tepat guna ya jangan sampai kita beli bisa aja dia bekerja 15 volt juga ya selagi ini tahan kalau dia udah kepanasan dia jebol nih regulator ini nih nih nah ini maaf tangan saya cuma dua pinggang HP satu ya nah jadi saya nunjuknya pakai tangan kiri ini ya maaf ya nah ini ada regulator ya sama semua disini ada regulator ukurannya beda-beda juga ada yang lebih kecil guys ya regulator jadi kalau dia kepanasan akibat catunya terlalu tinggi 12 volt misalnya dia gampang jebol rusak ya guys atau dia merusak sistemnya yang lain ya guys nah itu yang pertama ya pilih yang ada chipnya ada isinya ya rame lah begitu ya pokoknya jangan yang sepi-sepi aja ya itu pertama ya yang kedua eh sebaiknya di ini saya saya untuk zaman untuk bulan-bulan sekarang itu ya saya cuman rekomendasi yang tahunya itu ya yang seperti ini satu ya ya modelnya ada ada namanya list garis warna tombolnya ini semua tulisan warna biru ya ada juga nanti putih guys warnanya putih semua top-up kenopnya putih-putih nah pokoknya seperti inilah ya ada lingkaran ini diluar warna putih kemudian setahu saya biru sama putih aja guys nah itu rekomendasi ya bagus ya artinya mesin itu tadi yang penting mesin bluetoothnya itu jangan sampai kedodoran paham ya kira-kira karena itu mengganggu nanti ya ketika musiknya pelan ya justru bunyinya lebih keras daripada musik nggak bisa dihilangkan bukan dari catu daya bukan dari adaptor yang jelek dan lain sebagainya bukan ini regulator ini saya kasih tahu ya ini cukup filternya sudah cukup bagus sangat bagus ini kan 7805 ada kapasitor ini jadi disaring semua namanya dengungan apa dan lain sebagainya ya jadi bukan masalah itu kalau dia berbunyi dengung atau macam-macam yang lain ya itu karena mesin-mesin mesin ininya mesin apanya tapi bukan yang model begini guys ya ada dia kecil-kecil itu cuman super enam inilah ukurannya mesinnya cuman nah paham ya kira-kira nah jadi tadi yang pertama yang model begini ya tongkrongannya penampakan ada satu lagi guys ya ini kan hijau warna papannya PCB ada satu lagi satu lagi itu warna catnya ini coatingnya ini coating cat PCBnya ini warnanya biru guys birunya kayak begini loh nah begini kemudian ada tulisannya disitu vire vire bukan f ya ww gitu ah violet violet vire nah itu bagus guys ya sama dengan yang begini ya anunya karakternya nah jadi itu ya guys soal masalah dengan sampai salah beli ya kira-kira ini begitu ya kalau harga mereka itu sama aja baik yang bagus itu tadi dengan yang tidak bagus ya sama aja nah sekarang ini judul proyeknya kita ini kan begini oke nah anda siapkan ini satu ya ini dioda ini satu aja kemudian ini kapasitor 1000 mikro ya bisa dilihat 1016 volt ya jadi judulnya ini kita membuat catu dengan biaya yang murah aja ya artinya kita enggak harus pasang trapo sendiri ya trapo kan harganya lumayan mahal ya 50ribuan mungkin yang satu ampere atau setengah ampere setengah ampere itu 50ribuan guys Nah kalau ini kan modalnya cuman kecil lainnya ini enggak sampai 1000 pera ini dua macam kemudian ini ada kawat ya Anda cari minta di bengkel ya cekang dinamo yang ukurannya kecil aja guys 0,2 mili ya 0,2 mili aja udah cukup enggak panjang-panjang ya cuman setengah meter speaker aja cukup ya Nah jadi begini guys Hai apabila perangkat ini anda ingin pasang di speaker aktif untuk komputer ya guys aja seperti simbada Altec lancing dan lain sebagainya yang tipe lama ya barangkali ya kalau tipe baru mungkin udah ada lengkap dengan mesin begini Nah kalau yang tipe lama Anda siapkan ini seperti ini kawat setengah meter ini ya seperti yang saya jelaskan tadi ya Hai nah kemudian anda buka ya speaker aktifnya itu yang induknya yang mesinnya ada di sana Nah anda lihat ada trapo seperti ini guys ya Nah ukurannya kecil ya mungkin setengah ampere atau satu ampere nah Anda perhatikan disini guys di pinggirnya ini celah disini ya di badannya ini nah kalau terlalu sempit padat gitu ya Nah anda kupas ini kertasnya anda buka potong disini ya ada lepaskan kertasnya tarik keluar nah ini kertasnya cukup tebal di dalamnya masih banyak jarak ini sebetulnya nah kemudian di dalam ini kan ada karton nanti ya di apanya ini antara terminalnya ini nantikan nah seperti ini yang sebelah ya ini nanti ada karton tebal ya ya jadi kartonnya anda potong dulu pakai cutter kemudian ada sibakkan ke atas dan kebawah ya guys agar tidak mengganggu pekerjaan kita jadi kerja kita itu guys kawat yang ini yang setengah meter kita bikin disini empat lilit cukup untuk sekitar 7 pol atau 9 pol ya empat lilit aja guys ya ke sana dirapatkan dikencangkan saling rapat semua ya anda kasih slow tap yang tipis guys itu ya yang bening slow tap sebelahnya kasih lagi slow tap pokoknya dia harus rapat kemudian ujungnya anda puntir supaya tegang terus paham ya guys nah ujungnya kan ada dua itu nah anda tarik keluar agak jauh atau di dekat dia juga enggak apa-apa yang penting dilem ya pakai apa ya misalnya nah nanti setelah selesai maksudnya diposisikan gimana lah gitu ya silakan kreatif sendiri jadi ujung yang satu guys kita jadikan ground yang satu ya ground nanti disambungkan dengan negatifnya ini ujung yang satu ya yang negatif ya nanti untuk satu ini kan yang ada tanda positif negatif negatifnya ini juga disambung kesini guys ya Nah ujung kawat ini yang satu satu lagi kita kasih ini hitamnya ngadop keluar ya jadi ngadop kesana gitu sebelah kiri ini seperti ini kan sebelah kiri ya Nah ini kawat dari apa disini jadi di ini sesuai arah ini tanda hitam itu berarti arahnya kesana di odanya keluarnya dari dia itu DC udah rata-rata gitu artinya paham ya kira-kira dibantu oleh kapasitor nanti ya jadi ujungnya yang hitam yang sebelah sini ya itu anda anda konek dengan ini yang bagian positif kayak paham ya kira-kira ini kan negatif yang tanda strip begini ada minus minus begini negatif nah kakinya yang satu lagi nih positif guys nah yang positif itu anda gabung dengan yang bagian hitamnya ini itu nanti menjadi positif dia 9 volt atau 7 volt udah cukup ya Nah itu nanti gabung sama ini yang kabel apanya satunya ya Nah gitu guys caranya Nah sekarang di apa ini kan apa namanya di mesinnya ini itu tadi masalah catu ya jadi kita nyelip disini enggak usah dipasang lagi kertasnya enggak papa ya Nah jadi dia udah bisa nyala nih nanti kalau aktifnya itu dinyalakan dia ini akan displaynya nyala lampu angkanya semua nah kemudian disini kan ada koneksi ini kabel ini juga ya yang ini ada koneksinya itu ada tulisan di sini guys nah nih nah ini air out bisa dilihat ya Nah itu guys ada tulisan air out ya di tengahnya ground paling pinggir di atas tuh antene antene nggak usah dikasih ya biarin aja dia kan ada kabelnya sejengkal itu biarin aja terjuntai enggak papa itu fungsinya antene nah air out ini sama L out itu nanti anda sambungkan ke apanya itu eh di speaker aktif itu kan ada ini guys inputnya ya biasa ada disediakan dua ini in satu in dua misalnya LR masing-masing ada dua pasang Nah kalau yang satu pasang ya terpaksa mungkin anda kreatif ya kalau anda menggunakan laptop eh 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 otomatis biasa kalau anda pakai laptop kan anda coloknya ke situ ya ke input ya Nah anda harus beri saklar ya guys mungkin saklar yang murah aja itu yang digeser-geser yang kecil ya yang kakinya enam ya jadi ya seperti begini guys kerjanya itu bentar ya saya gambar dulu nah disini kan ada nanti saklar itu guys ya kakinya enam ya saklar nya kecil aja tuh biasa kakinya enam 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 kaki gitu ya kalau bisa digeser-geser gitu Nah kalau geser kesini yang ini lengket kalau geser kesana ini lengket kan begitu masing-masing itu lengketnya nah sementara ini barisan ini terpisah dengan barisan ini jadi untuk geser-gesernya itu terpisah nah disini caranya begini yang ini anda jadi yang ini sebelah sini jadi L misalnya ya yang yang tengahnya ini air ya ini untuk kedalam ininya mesin di ampli apanya itu ampli di mesin aktif itu kan ada amplinya kabel dua sepasang merah sama putih misalnya kan satu lr ya kan nah itu kan perginya kedalam ya guys yang kedalam ini ya ke mesin itu maksudnya nah ini nggak usah kita ganggu jadi kita putusnya di sini guys putusnya di sini ya yang L nya ini taruh di sini guys nah gitu loh yang airnya taruh di sini paham ya kira-kira nah yang ini ini untuk input bawaan tadi LR masing-masing ya LR nah ini yang yang ke sini tadi dan dan lagi enggak perlu disolder sebetulnya dipotong aja rapi-rapi dipuntir dibalut selotip kan begitu nya kasih jarak sedikit lah ya kabel yang mau kedalam paham ya gini-gini nah sekarang Hai ini kan disini ya guys yang ini yang dua ini kan kesini ya ketengah nah sekarang yang dari mesin ini ini maksud saya mesin itu kesini perginya ini usb2 ya paham ya kira-kira ini usb ini rr-nya di sini yesb-nya nah gitu loh guys jadi ketika anda mau pakai usb ya usb paham ya dengan usb di mesinnya ini ini kan ada ini MP3 bisa flash disk apa semua ini kan beda-beda ada juga bluetooth ya pakai remote bisa pakai moda di sini ada kenopnya mau bluetooth mau apa nanti ini sekelarnya ingat harus digeser ke sini kalau ini khusus laptop misalnya ya atau PCD atau apa paham ya kira-kira nah oke semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh